berbagi cerita ini apa nih weh tol gini miss, aduh aku miris juga dengarkan teman-teman baru kesini, baru sebulan dua bulan sudah ngeluk ya Allah ini hongkong rek cucu indonesia itu loh terus ini aku kenapa kamu ngomong kayak gitu tol kenapa kamu ngomong kayak gitu tol ini tadi loh miss habis dengerin mbak yang baru dua bulan padahal cuman enak ya cuman tinggal sama dadanya sama satu anak ya miss dua, dua anak dua anak gak ada singkang ya gak ada nah ini aduh ini aku soalnya juga banyak sekali ngunjungi teman-teman kan minta dibesuki dibesuki itu di dimana-mana miss yang minggu kemarin aku pengen main ke koko sampe gak bisa karena ke jauh miss ke healing jauh sana miss besuki ini apa? besuki ini ngedusi apa? apa? besuki itu besuki itu gamian gamian oh mbak amannya sakit gitu tak? ada yang masuk penjara terus banyak banget teman-temanku aku pajaknya tuh sampe ngebah dodo ya Allah hikilo singbok golek ya apa wakunawar negeriku oke disini maksudnya adalah nge penjara kamu itu besuk teman-teman yang ada di penjara oke iya itu kak karena teman-teman yang US yang paper kerja terus kan ketangkep miss iya sekarang kan penjaranya satu tahun lebih kalau kerja ketangkep di Hongkong wih sekarang tuh real miss ini langsung dikembalikan ke negara miss gak seperti kemarin-kemarin kita sih dapat tapi kalau yang sudah dua kali apalagi sikap kali ini yang teman masih barusan dia bikin OS habis cuti miss habis cuti eh dulu kalau ngomong muluk miss gini-gini kerja di agent gajiannya itu 10 ribu miss di agent itu aku ya cuma ya iya Allah Allah awak mau di rumah punya gini-punya gini ya ya aku gitu aja tapi nyatanya kemarin habis cuti terus dia apa itu bikin OS aku gak tahu pikirannya dia kemana padahal kemarin-kemarin bilangnya gini-gini gini-gini baik-baik mungkin mungkin dia ada lambang lampang tapi yang aku herankan kenapa dia jadi OS ketangkep nih untung dia orang baru jadi masih cuma satu bulan kemarin di dalam itu nah ini kayak mbak-mbak ini ini banyak sekali aku mbak aku gak kuat mbak majikanku gini majikanku gini tiap kali aku jemput sekolah itu seperti itu aku dulu gak langsung enak seperti sekarang aku gak isok jadi kungian mulio semuanya itu perlu proses oke sukses tidak ada tanpa proses betul terus betul dengan dikani misi ini juga aku tidak ada dalam kalender tidak ada satwal iya kan mis aku dulu mis simbokku melahirkan anak anaknya enam masih kantu tapi anak yang ke nomor empat lima enam itu lahirnya di rumah nenek nah aku pertama kali datang kesini aku langsung tinggal di rumahnya nenek berarti kan tidak sesuai dengan job kalau kayak gitu kan gak sesuai dengan job kan iya terus aku tinggal sama katek nenek oke ini mis orangnya sudah ansap orangnya ganteng badannya tinggi besar tapi uh ansapnya gak paruan terus neneknya ini masya Allah like sama saya mis saya itu selalu pokoknya dikuatkan sama dia sabar ya sabar ya memang orang sabar itu gak cuma dicocok dicocok lo gampang ngomong sabar ya sabar ya ngakuinnya sulit memang mis iya gak betul tapi kalau kita sudah bisa sabar berani ngambil keputusan ke luar negeri sebaliknya orang ke luar negeri itu kalau orang jawa bilang ada dua versi kalau gak kurang ya wirang betul itu itu sudah pasti soalnya dari dari keluarga saya saya sendiri tinggalnya di maaf bukannya saya kokso gitu enggak mis ini cuma berbagi pengalaman dari teman-teman yang kebanyakan dari daerah di tetangganya sebelah ada banyak sekali yang berangkat ke luar negeri kalau saya gak ada mis cuma jarang dari kota saya kebetulan saya juga dari kota metropolitan Indonesia kota metropolitan 2 Surabaya iya mis iya tetangga gak ada mis tetangga saya sebelah itu ada teman saya disini dari tetangga sebelah dari lain kecamatan belum tentu ada mis aku yang Surabaya tapi nyatanya aku iso oke aku yang enak di luar negeri bener aku juga merasa gimana enak bikin kalau keluar kerja udah gak kuat lepas aja percuma gak dekan negara namanya namanya negara yang jelek yang berbuat satu dua tapi yang kena kan semuanya kemudian kamu di sopa todol mintol mis sama teman-teman itu yang kayak gak kuat gak kuat gitu dulu mis aku tak pikir ngamuk enggak uang yang kemarin nanu aku gak marah mis tuman ngutasi pengalaman aja aku kerja di waktu tinggal di rumah nenek itu alhamdulillah tiga tahun mis tiga tahun aku tuh dimatanya kakek itu gak ada benernya kerja itu mis kakek itu memang yang ke pasar yang yang masak nah aku ini bantu nenek jaga itu dari anak tiga itu lahir sama bersih-bersih mis tapi kerjaan kuku itu gak ada yang bener pernah aku sampai mau ditendang kakek itu tapi ada ada timbokku ancam 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 simbok bilang gitu pokoknya gak mulit nanti kamu bisa dia lapor ke polisi bisa simbok mau percayakan gitu pokoknya gak uang tapi mis terus setelah tiga tahun itu aku selama tiga tahun oh ya aku pertama kali dia aku tuh gak libur sampai satu tahun padahal di waktu yang tertinggi itu aku ada libur bilangnya ada libur tapi nyatanya aku tinggal disitu gak ada libur aku berarti memang kebanyakan tidak sesuai dengan job kan memang pekerjaan itu kebanyakan memang tidak sesuai dengan job di Hongkong seperti itu tapi aku cuma bingin ya Allah aku bingin anak-anakku jangan sampai jangan sampai jangan sampai kekurangan lah kita kan sudah keluar negeri soalnya betul 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 jangan sampai anak kita jadi pembantu juga betul terus ya itu selalu keluar aku juga motivasi eh aku selama setahun gak kerja gak 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 ada libur ada isu mis aku dikorankan ternyata yang ngorankan sepupu sendiri ada sepupu yang dari Madiun dia mencari saya nah kebetulan waktu di PT waktu di PT-nya itu kebetulan saya juga PT-nya 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 di situ aku di PT budulan si Doarjo nah mungkin dari teman-teman followernya Miss Yuni semoga masih ingat dengan aku ya PJ umum PJ umum gak plek coye aku aku di PT orang non-X orang gak ngerti apa-apa ya orang bodoh tapi aku ditunjuk ditunjuk lagi PJ umum PJ umum itu apa PT-ku penanggung jawab umum oh oke bayangkan Miss padahal di PT situ PT-nya gede terus apa itu yang XX dari mana-mana itu banyak nah terus saya kok jadi PJ umum Miss nah waktu di PJ umum meskipun aku rumahku di Surabaya Miss kemudian kalau di Surabaya kan dekat aku ada buktanya itu setiap Jumat aku jarang dibesuki keluarga aku mis bener ya jarang dibesuki keluarga aku intinya PT-mu soalnya ketat ketat banget gitu PT-ku ketat banget tapi jam kunjungan setiap hari Jumat teman-teman tuh dikunjungi kadang kadang meretes meretes di hati itu Miss waktu ingat seperti itu nah ya dari situ aku dari dari PJ umum ini memang aku aku disitu juga gak kebetulan kok ya lama Miss dari berapa bulannya mungkin ada 6-7 bulanan kurang lebih 8 bulan lah banyak yang interview sebelumnya saya interview habis interview saya katanya sama orang tua habis interview orang tuanya ini meninggal Miss 3 kali interview itu orang tua seperti itu terus saya ditanyain sama guru guru kelas 1 Duk kamu bisa jaga bayi gitu oh bisa Miss bisa Miss gitu ayah penanik anak-anakmu tinggal ibumu gitu dikocok gitu Miss kayak terus ya itu bahasa juga kan kita mamati di sekolahan saya Miss ada ujian ada ulangan lho Miss ulangan bahasa juga nah saya berhubung jadi PC umum itu saya kan jarang sekolah saya jarang sekolah guru waktu di kelas 4 guru kelas saya namanya Bu Yuli itu nyuruh petua kelas saya nyari saya disuruh ulangan syukur Alhamdulillahnya tiap kali ulangan tiap kali dikasih pertanyaan Alhamdulillah nih saya bisa jawab meskipun mamati waktu itu saya orang lontik waktu itu nah terus ada orang kantor juga bilang ini orangnya ini juga waktu itu paget saya masuk di PT itu namanya Pak Santuso Pak Santuso ini punya istri istrinya itu kebetulan tetangga ibu saya oke dia bilang maaf ya awakmu gak cepet tak berangkat banyak teman-teman yang diberangkatkan waktu itu ada yang di gak gaji standar di bawah itu juga ada mis terus nah itu Pak Santuso itu dia bilang maaf gak langsung tak berangkat soalnya kamu maaf dia tahu dari sekolahan saya maksudnya dia tahu kalau saya gak gak cuman sekolah sekolah gitu loh mis dia tahu pokoknya nah terus jadi kamu gajianmu harus setandar gitu setandar dulu aja terus ya itu mis saya habis ditanyain bisa jaga bayi ya itu majikan saya ini mungkin ingin rezeki saya mhm jadi pete bener nolongsa mis teman-teman baru datang dua hari apalagi yang polifisa kan cepat mis nangis mis bayangkan meskipun petenya gede makannya itu loh namanya sama sayur kubis atau itu mis nah sudah leket mau ke luar negeri ya harus nyatanya si saudaraku dari maju itu juga sukses dia lulusan sekolah lulus sekolah terus kesini tapi dia juga bisa disini dia itu sekolah di gmci itu sekarang dia buka ke semua intinya adalah semuanya butuh waktu untuk sukses itu aja betul betul proses prosesnya itu gak instan ini instan dari di kodoko ya kan mis betul 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 iya jadi terus saya sampai hari ini seumpama apa itu ada libur ngajak teman main kesini boleh soalnya bos sudah percaya sama kita dan saya gak mau menyalahgunakan kepercayaannya bos gitu loh mis ya intinya adalah di awal kita pasti sengsara tapi di suatu saat kita akan mendapatkan yang terbaik bener gak jadi di 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 ketemu ini terus itulah teman-teman yang dari betul itu wah ada yang bilang saya di matau ada yang bilang mencari mencari-cari saya di 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 gak hitungan lupa menurut bekerja kita harus sama berdoa muslim kita waktu itu juga takut saya gak berani langsung sembahyang seperti sekarang langsung puasa itu gak saya ngomong dulu tiga bulan saya tiga bulan mencuri-mencuri mis terus juga tiga bulan itu saya soalnya di PT itu dikasih tahu orang Hongkong gak suka ada orang yang sembahyang di rumahnya dan bilang gitu ibu asrama lagi wah pokoknya ibu asrama jengpol ibu asrama juga kalau buat saya loh kalau buat teman-teman yang gak suka bersih pasti itu nah ya itu terus saya sholat itu mencuri-mencuri terus saya soalnya tiga bulan sudah jalan tiga bulan saya coba ngomong aku lebih baiknya bilang seumpamanya aku gak boleh sembahyang ya memang sembahyangku harus mencuri-mencuri seperti ini ya Allah tetapi kalau aku diizinkan untuk sholat semoga rezekinya majikanku bertambah terus kerjanya saya belum tahu waktu itu kalau saya itu seorang bos terus ya itu saya nyoba izin oh maaf ya saya mau ngomong 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 apa seumpama aku paisan boleh gak oh boleh boleh pakai dupa apa ditanyain gitu ini oh maaf 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 nenek aku gak gak pakai seperti itu tapi pakaianku harus tertutup yang kelihatan cuma selapak tanganku sama mukaku saya bilangnya gitu-gitu ngomongnya aja aku juga gak lancar loh mis masih awal-awal hidup iya mis namanya Rai Oon ya mis kebanyakan kita mengpak kacang itu mereka ngomong gini asumsi kita gini kan gitu tapi otongnya nenek itu tadi kalau setiap kali habis ngomong apa maaf nek maaf nek ngomong sekali lagi pelan-pelan saya selalu gitu saya usahakan maaf maaf itu selalu saya ucapkan janji janji konjensi konjensi man-man maaf ya aku gak aku bodoh aku lembaik terus mis aku harus dibawa mereka ambil itunya kelemahannya dulu dimana kalau aku gitu mis saya dulu saya cuma kasihan aku kasihan anak-anakku kasihan keluarga aku mereka menunggu aku bantu aku dengan doa selalu support aku aku cuman gitu mis terus ya itu aku disana kan sendirian mis maksudnya pembantu yang sendirian akhirnya syukur alhamdulillah yang tiga anak ini empat anak ini salah satunya ada yang sudah mau sekolah kita dibawa ke rumah sini mis langsung di rumah ini terus waktu mau cuti ditanyain sama simbo kamu seumpah mau pulang ke rumah saya iya saya mau saya gitu menurut sorry tak putus dulu ya soalnya yang kemarin kemarin tertipu tentang job cowok itu mau telepon mungkin kita ngikutin prosesnya dulu sehat selalu ya menurut terima kasih sudah berbagi cerita menurut oke siap jadi nanti saya akan sampaikan ya terima kasih ya menurut ya sorry sorry banget terima kasih oke oke jadi teman-teman saya minta maaf ya teleponnya saya putus karena kebetulan yang bagian kemarin ditipu itu sudah ada di sini mereka minta saya telepon seperti apa dan bagaimana kelanjutannya halo 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 halo